Mata berhenti begitu ya karena kasus ini ya? Harus agile. Harus agile, right. Harus agile. Asa politik, Pak Arsyad? Hmm? Do you think it's a politik? Saya nggak mau mengira-ngira. Ya kan, buat saya adalah, kalau saya tahunya, itu adalah keinginan daripada, ya, perorangan, ataupun kelompok, ataupun keluarga, ya kan, untuk melaksanakan hal ini, gitu ya. Kalau menurut saya tidak ada politik, menurut saya. Dan saya melihat ini bukan urusan politik sama sekali. Walaupun reasoning yang digunakan adalah, agak saya nggak gitu jelas beberapa, ya kan, mengatakan bahwa karena saya dianggap berpolitik, saya dianggap bermacam-macam, gitu ya, padahal dalam proses perjalanan yang pertama, saya itu cuti, gitu, pada waktu itu. Saya tidak pernah membawa organisasi kadin, dan pada waktu sebelumpun saya istilahnya melaksanakan itu, dulu saya selalu bicara dan bertemu dengan semua kadin-kadin daerah, gitu ya. Malahan dalam satu meeting, waktu itu yang menjelaskan, mengenai penjelasan ini, di balik papan saya ingat sekali ketua one team, waktu itu juga ikut, gitu ya. Nah, terus jadi every step sampai untuk mengatakan, apakah boleh saya, bagaimana menurut Anda-Anda, apakah saya ambil atau tidak. Iya kan, karena ini di, ya di, ya, waktu itu Vita Compli lah, istilahnya kan, udah Vita Compli gini gimana nih, saya, gitu kan. Teman-teman bilang, Tom, ambil. Pasti ya, saya bilang, ya, bener nih semua. Oke, dan akhirnya, saya baru-baru saya ambil, terus baru saya juga bilang, saya mau cuti. Nah, kalau yang pas cuti, mereka bilang, ngapain, Tom? Saya bilang, loh kenapa? Kan nggak ada dalam anggaran dasar ADRT, harus mengambil cuti. Terus dia bilang, dan ketua umum yang lain yang dahulu juga ikut-ikut begitu, nggak cuti, katanya gitu, kan. Nah, tapi saya bilang, nggak bisa. Saya bilang, kita harus membuat tradisi baru. Itu, buat saya, hati saya tidak akan tenang. Karena kalau tidak ada governance yang kita laksanakan, jadi sebaiknya saya bilang, saya cuti. Saya ambil keputusan itu. Terus, yaudah, akhirnya, disitulah setelah itu saya move away. Waktu mau kembali pun begitu, setelah saya menyelesaikan tugas saya, pada waktu itu menjadi ketua tim pekenangan di salah satu paslon, saya mau balik, saya tanyakan dulu, gimana nih? Langsung, tuh, balik tuh. Balik ke tempatnya, gitu kan. Setelah saya bicara dengan pengurus dan juga kadin-kadin daerah, barulah saya masuk kembali. Ke kadin, gitu. Jadi, menurut saya, saya melaksanakan semua proses yang ada secara transparan dan menurut saya, saya mengikuti anggaran dasar. Jadi, menurut saya, tidak ada pelanggaran yang saya lakukan, gitu ya. Terus, ada kata-kata juga keharmonisan, saya juga bingung karena saya merasa saya melakukan program-program yang ada semua untuk pemerintah saat ini dan juga pemerintah yang akan datang, gitu ya. Teman-teman, Wakil Ketua Umum, pengurus juga bekerja, semuanya bersama. Jadi, karena saya berpikir, apa ya? Tidak harmonisan, gitu. Agak unik juga, gitu. Terus, makanya waktu itu, waktu pas conference, salah satu, saya lupa perewancara menanyakan, Pak, ini kata kata Mas Bambang apa namanya Susatyo, kami tanya ada kesalahan Bapak, beliau bilang, tidak ada, katanya. Cuma desakan dari kandil daerah, karena tidak harmonis, gitu kan. Jadi, Pak Bambang pun hadir di sana dan mengatakan, saya juga tidak tidak salah, gitu ya. Jadi, itu hal-hal yang memang saya katakan tadi, karena alasan untuk Munaslup itu juga di dalam ADRT jelas. Misalnya, ada masalah A, B, dan C, misalnya. Lalu prosesnya bagaimana, gitu kan. Jadi, ya itu. Bisa dilaksanakan kalau memang selama ada kesalahan tadi. Pandan itu harus dibuktikan dan segala macam, ya. Nah, jadi, karena kan gak bisa membangsa setiap organisasi dikit-dikit Munaslup, Munaslup, Munaslup. Nah, itu kan tradisinya tidak baik, ya kan. Dan mungkin pada ADRT yang lalu, yang lama, sebelum dirubah atau di-amend, itu memang mungkin gray area. Nah, sekarang itu tidak gray area lagi. Clear, gitu kan. Jadi, kenapa? Karena kita tidak mau organisasi ini diganggu dengan Munaslup-Munaslup. Nah, apa gunanya organisasi? Kita harus dilakukan profesional. Dan, misalnya, contohnya salah satunya lagi, waktu itu proposal yang masuk ke saya, saya diminta untuk tukeran tempat dan lain-lain. Saya juga bilang, bahwa saya gak gila jabatan. Saya gak gitu. Cuman, marilah kita cari jalan. Kalau memang itu yang inginkan dan memang mayoritas dan semua apa namanya, konstituen daripada ini. Inginkan hal itu, gak masalah buat saya. Tapi, ikuti proses ADRT yang ada. Tapi, kalau tukeran tempat, kalau di dalam ADRT juga udah jelas. Jadi, kalau saya mengundurkan diri nih, misalnya. Oke. Saya mengundurkan diri, yang menggantikan saya itu adalah Wakil Ketua Umum Koordinator 1. Kebetulan, saya ada 4 koordinator ya. berdasarkan ADRT demikian. Terus, kalau beliau juga mundur, yang menggantikan adalah Wakil Ketua Umum organisasi. Kalau itu mundur, ada tuh. Jadi, ada definition-nya. Jadi, istilahnya kalau seperti waktu itu, misalnya, waktu Pak 98, Pak Presiden Soeharto turun, yang menggantikan Pak BC Habibie pada waktu itu. Nah, ini sama. Ter-definenya sangat clear. Jadi, itu. Jadi, tapi yang paling penting ini lah. Ini, saya ingin menjelaskan bahwa it's not about me. Saya mengatakan kepada teman-teman semua, jangan memilih di sini. Yang Anda harus pilih satu, yaitu KADIN Indonesia. Sebagai, yang namanya, entitas kamar dagang, ya kan, dan di mana memiliki konstitusi KADIN, ataupun ADRT, dan peraturan organisasi. Itu aja dipegang. Jadi, posisioning-nya jelas, berdasarkan ADRT, semua program tetap berjalan, begitu ya? Jadi bukan, it's not about me. Bukan tentang saya, bukan tentang, bahwa saya ingin kekuasaan, saya ingin tetap jabatan saya. Bukan. Yang kita jaga itu. Dan saya tergantung dengan konstituen semua. Kalau konstituen pengen perubahan, pengen ada ini, monggo. Ayo. Tapi, marilah kita, ini loh, kita sebagai bangsa. kita apalagi pegangan kita. Kayaknya di sini, karena kami bicara KADIN, pegangannya kan itu ya. Jadi, kalau nggak itu juga dipegang, apalagi yang kita pegang. Jadi, sebagai bangsa, kita harus, 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 ya bersama-sama lah, kita jaga hal tersebut. Kita ingin, kita ingin, menjadi bangsa yang maju. Kita ingin Indonesia emas, mimpi kita bersama. gitu kan, tidak ada lagi fakir miskin, semuanya sehat, tidak ada stunting, dan semuanya. Ya, harus ada kejelasan. Kemarin juga sudah bersurat ke Pak Jokowi, sudah, sudah, sudah berkonsultasi sama pemerintah. Dan Pak Jokowi juga sudah mention sih, di beberapa media, mengatakan bahwa, selesaikanlah urusan KADIN di dalam internal KADIN. Itu fair-fair aja, beliau itu. Dan makanya, upaya hukum lah yang kami lakukan. Ya kan, itu yang kami jalankan. Tapi, waktu kami mengirim surat pada pemerintah, yaitu pada Presiden, itu kan adalah bagian daripada pelaporan yang kami harus lakukan. Ya kan, kami harus melaporkan. Karena kami lahir atas undang-undang, dan di situ pengawasan ada di pemerintah. Dengan jelas dong, kalau ada sesuatu di dalam lembaga ini, ya kan, ataupun KADIN ini, kami harus melaporkan. Ini begini-begini, bagaimana. Mohon, ya kan, tangkapan dan ini semua. Itu yang kita lakukan. Sudah ada dikomunikasi dan diskusi juga, begitu ya. Walau mungkin belum, belum nyebrang ke pemerintahan selanjutnya berarti ya Pak? Ya, dengan bukan, karena kan kalau bicarakan, kita bicaranya bukan masalah Presiden yang siapa. Kita bicara adalah Pemerintah. Pemerintah. Dan bicara bahwa, bukan bicara Pak Joko itu, Pak Prabowo kan. Ini kan institusi. Pemerintah sebagai institusi, Kepresiden yang sebagai institusi, KADIN sebagai institusi. Jadi, Arsyat Rasit di sini bukan meneratangani sebagai Arsyat Rasit. Arsyat Rasit meneratangani surat itu sebagai Ketua Umum Kamar Negara dan Industri. Kan gitu ya? Gitu. Oke, baik.